Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Perhelatan Musabako, Tilawatil Quran, MTK Nasional Tingkat Kecamatan Kusan Hilir ke-21 di Desa Baru Gelang resmi dimulai Rabu Malam. Ajang ini dibuka camat Kusan Hilir sebagai delegasi Bupati Tanah Bumbu dengan total peserta lomba sebanyak 245 orang dari 20 desa. MTK kali ini terasa istimewa karena untuk pertama kalinya memperebutkan hadiah utama ibadah umroh bagi peserta dan panitia. Pembukaan rangkaian MTK Nasional Tingkat Kecamatan Kusan Hilir ke-21 di Baru Gelang ini ditandai dengan pembacaan kalam ilahi yang dikorikan camat Kusan Hilir Amirullah bersama dua kori lainnya dari Dewan Hakim dan Dewan Juri MTK Rabu Malam. Merdunya suara ngaji ketiganya mendapatkan aplos masyarakat dan tamu undangan yang berhadir. Camat kemudian mengukuhkan belasan Dewan Juri dan Dewan Hakim Musabako. Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu Harmanuddin, anggota DPRD Kabupaten Hasanuddin, dan Samsisar, Ketua MUI Tanah Bumbu Kades Sekusan Hilir, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Menurut camat Kusan Hilir Amirullah, total kontingen sebanyak 20 kafilah. Karena dua desa, Pasar Baru, dan Kampung Baru tidak berpartisipasi. Sementara jumlah peserta sebanyak 245 dengan 18 cabang perlombaan putra dan putri. Peserta terbanyak pada cabang lomba tartil Quran yakni 50 orang. Untuk hadiah utama ibadah umroh persembahan dari zaman madani wisata bagi peserta dan panitia yang beruntung. Berupa umroh yang dipersembahkan atau disumbangkan oleh PT Zaman Madani Wisata Tour & Travel Bapak Haji Abdul Rashid yang nanti akan diberangkatkan pada tanggal 4 Agustus tahun 2024. Ditambahkan Amirullah untuk memotivasi pengunjung selama perhelatan musabakoh tilawatil Quran yang berlangsung dari 22 sampai 25 Mei 2024 panitia gelar pasar dan door prize untuk 10 hingga 15 orang pengunjung. Diharapkan melalui MTK ini mampu membumikan Al-Quran dan siarkan kebaikan serta melahirkan generasi Qur'ani sesuai moto bumi bersujud menuju tanah bumbu Serambi Madinah. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.